Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak orang yang berkata bahwa pekerjaan yang paling melelahkan dan paling membosankan adalah menunggu. Apalagi di zaman sekarang ini yang semakin maju, kita terpola untuk mendapatkan segala sesuatu dengan cara cepat atau instan. Tetapi di dalam Ibrani pasal 6 ayat 15 dikatakan Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Kita semua tahu bagaimana kisah Abraham pada waktu Tuhan memberikan janji kepada Abraham bahwa keturunan Abraham akan seperti bintang di langit tidak terhitung banyaknya. Tetapi setelah sekian waktu lamanya, Abraham harus menunggu 25 tahun untuk janji Tuhan itu digenapi dalam hidupnya. Sampai waktunya Abraham memperoleh anak yang dilahirkan bagi dia yaitu Isaac. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan mungkin saat ini kita pun sedang dalam penantian akan janji Tuhan. Apakah itu janji Tuhan atas keluarga kita, janji Tuhan atas pekerjaan kita atau pelayanan dalam hal apapun. Mungkin dalam waktu-waktu penantian ini kita menjadi lemah. Kita mungkin berpikir apakah Tuhan mendengar doa saya? Apakah janji Tuhan ini akan tergenapi dalam hidup saya? Jangan biarkan lamanya waktu kita menanti dan menunggu janji Tuhan itu membuat kita raku akan janji Tuhan. Menanti bukan berarti kita pasif dan tidak melakukan apa-apa. Menanti berarti kita tetap mengaktifkan iman kita dengan kepercayaan penuh bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, waktu yang tepat bagi kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan sama seperti Abraham menanti dengan sabar dan dia memperoleh apa yang dijanjikan. Mari kita pun menanti janji Tuhan dengan sabar, dengan iman yang penuh, dengan kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Dan bersiaplah untuk menerima janji Tuhan digenapi dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!